Halo semuanya, gue Ogto. Balik lagi di channel Techmanis. Teknologi masa kini. Di video kali ini kita akan bahas sebuah gaming gear dari Armageddon. Ini adalah keyboard mechanical yang punya layout TKL. Jadi udah bisa banget untuk kalian mau main game apa aja pake ini. Karena dia masih punya RAW function, terus arrow juga ada. Untuk keyboard ini harganya cukup terjangkau, Rp 350.000an. Dan kita akan bahas quality-nya. Langsung aja masuk ke videonya. So oke, ini dia desain dari keyboard MKA5R Armageddon ini. Ini adalah sebuah gaming gear. Bentuknya dia borderless dengan pinggir-pinggirnya kebuka gini. Bagian bawah ada incline bottom dan ada keterangan function-function juga di keyboard ini. Warna-nya full black dari board sampai keycaps-nya. Cuma ada tulisan MKA5R di board ini untuk brandingnya dia. Dan ada tulisan Armageddon juga di bagian shift kanan yang warnanya putih. Untuk keycaps-nya disini dia kasih informasi yang cukup jelas. Kayak gue yang baru pertama kali pake keyboard ini pun langsung tau ini fungsinya untuk apa. Kayak misalnya multimedia control. Ada volume down, volume up, dan mute. Sampai shortcut untuk buka kalkulator dari keyboard pun kita dikasih tau disini. Untuk Legend L1, L2, L3, L4, L5 akan kita bahas nanti. Kita bahas keycaps-nya dulu. Karena keycaps di keyboard ini jadi salah satu sharing point keyboard MKA5R ini. Armageddon kasih keycaps-nya ini dengan nama Concave Kevlar Tech Keycaps. Ini adalah keycaps dengan lifetime fight proof warranty. Jadi Armageddon berani jamin kalau keycaps ini tuh durability-nya oke banget. Tahan daripada yang namanya pudar-pudar kalau kita main game keringetan terus banyak gesekan di keyboard tuh. Jadi ini aman dari hal tersebut. Untuk jenis keycaps-nya sendiri ini shine through. Jadi kalau misalnya kita nyalain RGB jelas ini akan kelihatan ke atas. Nambah suasana gaming kita gitu kalau misalnya kalian nyalain RGB. Tapi kalau gue pribadi gue nggak akan nyalain RGB-nya. Tapi menurut gue kalau misalnya kalian punya selera yang sama kayak gue pun akan suka gitu sama keycaps-nya. Karena warnanya itu nggak putih. Jadi tetap kalem gitu. Kalau misalnya putih tuh mencolok banget kayak tulisan The Ultimate Gaming Gear ini tuh. Menurut gue kalau warnanya bisa sama keycaps-nya itu nice. Untuk RGB kita bisa atur dengan jelas gimana caranya karena ada legend-nya. Kita juga bisa atur RGB-nya lewat software Armageddon MKA5R. Dan untuk software-nya udah gue taruh link-nya di description box. Kalian bisa langsung download aja dan install. Nah yang menarik dari keyboard ini juga kita bisa atur profile kita untuk nyalain RGB. Di setiap game yang kita mainin. Nah itu dia fungsi dari L1, L2, L3, L4, L5. Jadi ini untuk menandain profile-profile mana aja yang akan kita pake. Misalnya kayak gue profile 1 ini bisa gue pake untuk main Apex. Terus L2 untuk main Dota dan lain-lain. Terus kalau kita masuk di salah satu profile yang kita pilih itu otomatis Windows Keys-nya itu akan ke-lock. Ini sih fitur yang menurut gue cukup banyak diterapin di keyboard-keyboard gaming sekarang gitu ya. Dan kita juga bisa langsung aktifin aja tanpa masuk ke profile yang kita pilih. Tinggal kita pencet aja Fn plus Windows Key-nya. Jadi ini udah ke-lock. Tapi anehnya biasanya itu kalau kita nge-lock window key itu akan muncul RGB yang nandain kalau ini tuh lagi ke-lock gitu. Tapi di keyboard ini tuh nggak ada. Kita lanjut ke switch-nya. Untuk keyboard ini cuma ada satu varian aja yaitu blue switch yang lagi gue pake ini. Tapi kalau misalnya gue baca di official store-nya si Armageddon tuh sebenernya dia punya 5 switch atau 4 switch gitu. Tapi pas gue tanya meme ini yang sekarang ready tuh cuma ada yang blue switch aja. Ya mungkin kalau untuk keyboard gaming emang lebih laku yang blue switch kali ya lebih banyak peminatnya. Karena kalau blue switch itu kan lebih berat. Jadi nggak gampang kita accidentally kepencet tombol-tombol yang nggak kita pengen gitu. Untuk typing keyboard ini bukan yang terenak tapi cukup untuk kita main game dan productivity juga. Kayak misalnya gue nulis script ini pun pake keyboard ini gitu. Dan udah ya cukup-cukup aja sih untuk ngetik. Dan udah ya cukup-cukup aja sih. Keyboard ini switch-nya nggak hotswap. Jadi kalau misalnya kalian pengen modding keyboard ini agak PR gitu ya. Kalau kalian pengen loop si switch-nya. Karena ya kalian harus copotin keyboard-nya. Terus abis itu copotin juga si switch dari solder-nya gitu. Nggak worth it lah untuk kita bongkar-bongkar ini. Tapi kalau misalnya kalian mau pun nggak masalah gitu sebenernya. Emang pasarnya sih bukan untuk para modder gitu. Untuk connectivity keyboard ini cuma satu aja yaitu pake wired. Tapi gue bisa apresiasi keyboard ini karena dia udah detachable. Jadi kalau misalnya kita lagi nggak pake keyboard ini kita mau simpen. Itu bisa nggak berantakan. Kayak misalnya gue taruh di tempat keyboard gue ini. Terus kabelnya gue taruh di bawahnya. Itu jadi bisa rapih gitu keliatannya. Selama gue pake keyboard ini aman-aman aja. Main game lancar. Nggak ada delay. Connectivity nggak putus-putus. Terus untuk kalau misalnya gue main lama. Juga tetap nyaman. Karena dia ada incline bottom-nya. Jadi bisa miring keyboard-nya. Jadi nggak cepat pegel. Untuk experience pack-nya juga. Ini umum banget gue cepat adaptasi. Karena dia pake NC layout. Disini shift-nya gede. Dan TKL juga. Dia punya space juga lumayan enak. Antara gap ke keycaps-keycaps-nya. Jadi kalau misalnya kalian lagi cari keyboard yang langsung pengen kalian pake. Dan gampang gitu ya. Kalian cari gampang ya bisa. Untuk ngeliat si Armageddon MKA5R ini. So segitu aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat kalian udah klik video ini. Dan nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah. Jika ada info saran seputar konten di channel ini. Like dan subscribe. Terima kasih. Dan aktifkan lonceng notifikasi. Sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Gue waktu itu sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.